Anda masih bersama CNN Indonesia Business. Anda yang sedang membutuhkan jasa tukang ledeng, teknisi penyejuk udara, ataupun pekerja untuk membetulkan atap rumah yang bocor tak perlu lagi mengalami kesulitan. Dengan adanya aplikasi penyedia jasa yang satu ini, Anda dapat memenuhi kebutuhan layanan yang diinginkan hanya dengan beberapa sentuhan jari. Klik Tukang adalah aplikasi pada telepon seluler pintar yang menyediakan jasa teknisi atau tukang untuk kebutuhan reparasi di rumah Anda. Lewat aplikasi ini, Anda dapat dengan mudah mendatangkan teknisi untuk memperbaiki peralatan ataupun bagian rumah yang rusak. Mbak Astrid, buka cerita sedikit, apa sih inspirasi dari Mbak Astrid yang juga pekerja kantoran mendirikan aplikasi klik tukang ini? Inspirasi saya sebenarnya pendirian klik tukang ini berdasarkan dari pengalaman pribadi. Waktu itu ceritanya di sekitar Lebaran 2015, saya lagi duduk-duduk aja sih di ruang tamu saya, dan kebetulan nasinya kurang dingin. Terus memang saya nggak punya tukang langganan, dan saya juga bingung mau cari kemana. Lalu kebetulan suami saya yang juga adalah CTO di company ini, memang bergerak dibilang IT. Lalu saya usulkan ke dia, yuk gimana kalau kita bikin aplikasi nih yang bisa menghubungkan antara tukang dengan pelanggan gitu. Kan enak kalau bisa cari tukang online cepat dan banyak pilihan gitu. Lalu ngobrol lah kita dengan beberapa teman gitu. Dan karena kebetulan kita, saya dan teman saya yang akhirnya menjadi partner di perusahaan ini kan kita bergerak di bidang research. Dan kita juga menemukan potensi pasar yang besar di bisnis ini. Akhirnya, ya sudah kita membuat aplikasi itu dan mulailah bisnis ini. Oke berarti aplikasi ini dibangun berdasarkan mitra bisnis sesama teman juga ya? Iya. Ya kok bisa di-share nggak mbak? Berapa sih mbak model awal dari bisnis ini gitu? Kalau model awal sih masih undisclosed sih. Cuman ya namanya juga startup ya, pastinya sih nggak terlalu besar-besar sekali sih. Karena setelah itu kan kita seperti layaknya startup yang lain kebanyakan mencari investment gitu. Dari investor dari modal tentura atau ya perusahaan-perusahaan yang mau mendanai gitu sih. Jadi ini dari modal pribadi aja dulunya. Dan untuk jumlah tukang dari klik tukang ini sekarang ada berapa? Sekarang udah ada sekitar 500. 500 tukang? Untuk keahlian apa saja itu? Kita ada 12 layanan ya. Jadi ada yang tukang AC, tuang listrik, plumbing, terus untuk perkakas rumah tangga, home appliances. Ada juga untuk kunci. Dan yang untuk sipil tuh kayak small home renovation, lalu juga misalnya kusen, terus pengecatan, las, dan ya sebagainya deh. Pokoknya small home renovation seperti itu. Memang untuk rumah ya? Karena klik tukangnya memang untuk rumah. Pelafon bocor, atap, kenapa gitu ya. Mitra kerjasama yang dilakukan oleh tukang-tukang dengan klik tukang sendiri itu seperti apa? Apa bagian upahnya dan segala macamnya? Kita sih sifatnya kemitraan ya. Jadi para tukang yang bermitra dengan kita memang bukan staff kita. Jadi sistemnya adalah kita mengajak mereka untuk bergabung dengan klik tukang untuk mendapatkan order-order dari customer gitu. Jadi nanti order dari customer kita lempar ke mereka. Setelah itu mereka up to 5 tukang akan membit order customer itu gitu. Dan revenue model kita memang dari kombinasi booking fee serta booking fee dan sedikit komisi untuk beberapa service kategori. Dan untuk fee-nya sendiri dari tukang-tukang sendiri ya Mbak ya, itu berapa persen pembagiannya? Kalau pembagian sih itu tergantung dari setiap service kategorinya sih ya. Jadi tergantung service kategorinya itu. Jadi misalnya untuk AC kita hanya charge booking fee, tapi kalau misalnya untuk yang sipil kita ada komisi sih. Tapi nggak terlalu besar sih. Omset yang diperoleh dapat dihitung dari jumlah pesanan yang masuk. Sejak dirilis pada Juli 2016, klik tukang rata-rata menerima 2.000 pesanan per bulan. 500 tukang yang tersedia, mayoritas menerima permintaan reparasi penyiju kudara dan perbaikan atap rumah. Ya jadi kalau untuk omset ya mungkin bisa dikatikan saja kalau misalnya contohnya pekerjaan sipil itu kan untuk jasanya saja kan sekitar 250 ribu ya seperti itu. Kalau untuk yang AC dan misalnya plumbing listrik dan sebagainya itu bervariasi sih tergantung harga dari tukang tersebut. Teknisi yang direkrut klik tukang adalah yang berpengalaman sesuai dengan keahliannya. Hal ini dilakukan untuk menjamin hasil kinerja teknisi agar tidak mengecewakan pelanggan. Untuk sistem kerjanya di klik tukang ini bagaimana mas lalu untuk sistem bagi hasilnya itu seperti apa? Kalau dari klik tukang kita bagi hasilnya persentase dari 10% kan nanya kita. 10% dari upah asli? Dari upah asli, apa itu asli? Pekerjaan gitu. Sama dan sistem pekerjaannya kita dari klik tukang itu borong. Borong? Borong. Jadi kita ukur dulu kita sesuai dari owner gimana enaknya. Kita ikutin aja apa minta dari borongan pers jasa, apa plus materialnya itu semua. Kita nanti ikutin owner aja. Biasanya ada puncak pesanan untuk kerjaannya mas itu sendiri pada bulan-bulan tertentu ada enggak? Enggak itu kita itu yang dikerjaan cuma dari kliknya aja. Tapi kalau semuanya untuk order di luar klik mungkin dari lenggan-lengganan kita aja. Oh gitu. Kisaran biasa yang didapat berapa tuh mas? Untuk selama ini per bulannya atau plus per satu borongan proyek? Itu enggak tentu bu. Owner ada yang keluarnya kalau semuanya misal pengecatan ya. Itu satu ruangan, itu kita jatuhnya per meter aja tuh. Jadi kalau semuanya plus jasa, plus material, itu kalau satu ruang itu dihitung per meternya itu kena berapa gitu. Nanti jatuhnya cuma meteran gitu ya. Kira-kira berapaan sih mas biasanya? Itu dua setengah, dua juta lima ratusan ya. Kalau satu kamar tinggal ukurannya kita ngikutin ukuran kalau baru. Pada masa mendatang, klik tukang akan menambah fitur layanan jasa reparasi. Selain itu, aplikasi yang baru dapat diakses di Jakarta ini siap merambah lima kota besar di Indonesia. Inensa Yuniza, Jakarta.